Intro Saya istirahat dulu di musim salju Jadi angin sahara berhempus lagi ke Eropa Akhir minggu ini Lumayan deh Bisa merikmati Angatnya matahari Aku Tentak Aku Marta Senang kalian ada disini Buat belgian waffle enak nih Jadi kebetulan di supermarket ada blueberry dan raspberry Ini aku kasih satu sendok teh gula Dibiarkan satu sampai dua jam Ditaruh di kulkas supaya manisnya meresap Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan ini 1,8 cup atau 150 gram tepung Setengah sendok makan baking powder 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh bubuk kayu manis Setengah sendok makan gula Setengah sendok teh panil dan cuka Ya udah ini dicampur semua Bahan-bahan keringnya tadi Setengah sendok teh Bahan-bahan cairnya ini 1,4 cup minyak sayur 1 cup susu 2 butur telur Ini kuning sama putihnya dipisah Kemudian dicampur dengan minyak dan susu Terima kasih telah menonton! diaduk sampai benar-benar tercampur kemudian dituang ke mangkuk yang berisi bahan-bahan kering kemudian putih telurnya dimixer sampai kaku sementara itu kita akan kue wafflenya dipanaskan setelah itu peti telur yang kaku dimasukkan ke dalam adonan ini diaduknya pelan-pelan sampai rata jika kita akan wafflenya sudah benar-benar panas maka adonan siap untuk dimasak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati